Roast Chicken with Butter Monkey Shoulder Whiskey? Por que no? Halo amu cacos, yo soy Donchino Sekarang gua lagi mau bikin Roast Chicken dengan Whiskey dari Monkey Shoulder So pertama kita harus siapin ayam yang segar dan juga butter Jadi gua akan membuat marinasi butter dengan whisky untuk kita memarinasi ayamnya nanti Disini gua menggunakan food processor So step pertama kita siapin butter Kita timbang aja Supaya teman-teman di rumah bisa tau juga Jadi untuk 1 ekor ayam kita siapin sekitar 150 gram butter And then disini ada paprika powder Kurang lebih 2 teaspoon ya Dan ada juga bubuk jintan Kita pakai 1 teaspoon aja Dan ada bubuk tumbar Kita pakai 2 teaspoon juga Jadi dia ada rasa spice nya Dan juga herb Lalu disini gua juga punya thyme Gua juga punya tarragon Ini bisa kita masukin juga Lalu gua pakai sekitar 5 siung bawang Kita potong kasar aja Karena nanti kita masukin ke dalam food processor Yang terakhir adalah monkey shoulder Kita masukin sekitar 50 ml Blend Dengan menggunakan food processor Dengan menggunakan food processor Oke kalau udah langsung kita pindahin aja Butternya So ini dia Oke sekarang kita masuk ke tahap yang lebih kotor-kotor Gua pakai sarung tangan dulu Sarung tangan dah siap Pertama gua akan keringin ayamnya dulu Jadi kita pat dry dulu sedikit ayamnya Lalu kita masukin butternya ke dalam Di bawah kulitnya ini So ini kita ambil Kita masukin Oke kita ratain Sampai kena semua bagian dalamnya juga Bagian brushnya juga kita bisa masukin Dan sekarang kita balurin butternya di bagian luarnya Jadi kita lulur Ayamnya Dengan si butter dari Yang sudah kita campur-campur ini Oke kita tambahin lagi Garamnya Kita pastikan rata Seluruh bagian Terkena garam juga Dan juga Black pepper Lalu di bagian baliknya Dan juga black peppernya Kita akan masukin The whole onion Well kayaknya gua pakai red onion Langsung kita masukin ke dalam Roast chickennya Dan disini gua juga punya carrot Oke kita akan potong Carrot Lalu kita masukin ke dalam Si ayam juga Dan kita tambahin Time lagi di dalam Ayamnya Oke sekarang kita butuh tali Tujuannya adalah buat ikat si ayam Jadi kita jaga seperti ini Lalu kita ikat Tuh ini ayam Uff Uff Stop it Get some help Udah disini penyem tangan Uff Nah Akhirnya Next Kita siapkan tray Seperti ini Ini deh yang tadi gua bilang Tujuannya adalah Buat taruh si ayam Kita taruh diatas sini Oke ayam sudah masuk ke oven Sambil nunggu ayam matang Kita siapkan side dishnya dulu Jadi disini gua akan bikin roasted mixed vegetables Oke pertama gua udah punya wortel Lalu ada zucchini juga Ada paprika hijau dan paprika merah Kita juga punya red onion Dan juga bawang putih Langsung kita siapkan Kita potong-potong dulu Pertama ada kita siapkan pakai filler Lalu kita potong simple aja Kita buang dulu ujung-ujungnya Kita bagi dua Kita bikin segitiga Oke Kita asiskan dulu Lalu gua juga punya listrik ini Sama kita potong segitiga juga Punya garlic Kita slice aja garlicnya Kita sisikan juga Dan red onion Karena yang lainnya segitiga juga Yang ini juga harus segitiga ya Paprika merah Buang bijinya Dan paprika hijau Sama segitiga juga Sama segitiga juga Paprika dan Semua dan Semua dan Sekarang kita langsung aja proses kemasak Siapin pan Kemudian Kita tuang olive oil Kita bisa start dari Carrot Wartel Karena dia matangnya lebih lama ya Oke setelah carrot udah beberapa menit Kita masukkan zucchini Dan juga paprika Red onion Red onion Dan juga bawang putihnya Kita aduk lagi ya Kita kasih daun thyme juga Kita aduk lagi Sambil menunggu ini Gue juga akan siapin air Mendidih untuk merebus kentang Karena kita juga mau bikin Roasted potato With bacon Air siap Kita tambahin garam ke dalam Air ya Gue juga udah punya kentang Langsung kita ceburin aja ke dalam Kenapa sama kulit-kulitnya Nanti kalian lihat Sayurnya udah matang Mix Vegetablesnya Oke kita matikan Langsung aja kita taruh di tempat dulu Oke Sekarang gue mau bikin sauce-nya Gue akan bikin sedikit chicken gravy Hanya dengan menggunakan onion Gue akan bikin caramelize onion dulu Oke kita Kita chop aja onion Panasin pan Tanpa minyak Langsung kita taruh dulu Ya kita ratain di pan Sampai dia caramelize Kita siapin 1 buah garlic Kita chop Ini Dia itu brown natural Sampai dia keluar Sweetness natural Dari onionnya Karena bawang bombay itu Punya rasa manis Jadi kalau kita caramelize itu Kita bikin dia jadi lebih manis lagi Kayak gue Kita udah boleh masukin ini juga Bawang putih Seperti yang kalian bisa lihat Warnanya jadi Agak sedikit brown Wanginya juga jadi kayak Ada caramelize Caramel yang kayak gula Oke Jadi gue punya thyme dan tarragon Ya Thyme dan tarragon juga akan gue ikat Karena ini nanti kita masukin buat Ngasih rasa ke dalam sauce Oke segini cukup Kita masukin ini Lalu kita masukin monkey shoulder Whisky dari monkey shoulder Biarin kita masak dulu Sampai alkoholnya Memuai Sampai alkoholnya hilang Ini kelebihannya dimasak dengan Whisky dari monkey shoulder Jadi monkey shoulder ini juga Dia punya taste note yang cukup bagus Yaitu adalah Mellow Vanilla with Spice Hints Jadi cocok banget tadi ayamnya kita masukin Ini juga Terus penciumannya itu ada wangi-wangi dari Oranges Dan juga Vanilla Honey And Spice Oak Enak banget wanginya Oke disini gue punya Saos Demiglass Kita masukin aja dulu Tapi ini Ini adalah chicken juice Demiglass yang dibuat dari ayam Bukan dari sapi Kita tambahin air ya Oke disini mungkin akan sedikit unik Gue akan masukin Tomato puree Ini adalah Saos tomat Sebenarnya Yang sudah dicampur dengan tomato puree juga Oke Untuk Kasih rasa-rasa asidik Oke Saos juga udah selesai Sekarang waktunya kita Tuang Nah ini alesannya kenapa Dia tadi diikat Supaya ngambilnya lebih gampang Sekarang langsung kita tuang sausnya Om Oke roast chickennya udah jadi Kita biarkan diras And next, gue akan bikin pan-fried potato Jadi ini udah disiapkan pan Langsung aja kita masukkan minyak Olive oil Bawang bombay Setengah kita slice Kita masukkan Kita slice juga baconnya Masukkan Oke, sekarang kentangnya kita slice juga Dan juga sedikit butter Lalu kita masak sampai dia kering Oke, sampai tadi air yang menyusut Gue masak dengan rapi panas Salah itu sudah kering Kita aduk sebentar Lalu langsung buat tuang ke sini Dan dunk Semua condimen, side-tisnya juga sudah selesai semua Tapi nggak seru kalau makannya diindur Karena gue pengen tampil Cigar Dan juga sambil minum Nikmatin monkey shoulder Whiskey Jadi, langsung aja kita keluar Kita cari suasana yang lebih bagus Vamos So selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati